Ada surat pengunduran diri di calon terpilih Sekarang kok beda kenapa yang mencoklit ini bukan warga artis tempat, orang lain Target dari RI kita 82%, kita sekalatnya itu 80% Soal DPS-nya nanti itu atau daftar pemilih sementaranya itu bagaimana? Dan bahkan ada satu kecematan itu yang sudah 100% ini Selesai sudah Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa kembali di podcast Bicara Tuntas Itulah.com Podcast warga Barito Utara Kita disini ngobrol santai membicarakan tentang hal apa saja di Barito Utara Dan saya Dini Riyadi masih ditemani pemimpin tradaksi Itulah.com Bung Melkianus He'e Assalamualaikum selamat ya Dan kali ini kita mengundang dua narasumber segaligus Mereka adalah komisioner KPU Barito Utara Dan kita akan berbincang banyak terkait masalah coklit, pantarlih Dan juga terkait penetapan perubahan hasil penetapan anggota DPRD Berito Utara Dan kami perkenalkan dua narasumber kami Selamat datang Bung Faisal dan Bung Faisal Rahman Faisal Rahman dan Roya Izmi Fitriani ke redaksi kami Oke Bung, apa yang mulai bisa kita bincangkan di kesempatan hari ini? Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih Jadi kedatangan mas Faisal dan Mbak Roya di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu Nah mungkin kita langsung masuk Ini kan sekarang kita akan menghadapi momen yang kita anggap momen besar Yaitu Pilkada Dan Barito Utara akan juga menjadi salah satu daerahnya Kira-kira sekarang ini terkait dengan divisi yang dibawai oleh Mas Faisal Apa yang setitik belat yang sedang dikerjakan saat ini? Oke, terima kasih Pak Abang aja ya biar enak Siap Oke Ya, untuk tahapan saya Saya kan divisi diperjakan teman-teman Divisi perencanaan data dan informasi Jadi kan ini termasuk di tahapan Pilkada kita Yaitu tahapan yang menurut saya sangat penting sekali Karena ini kan penting Itu kita di tahapan pemutahiran data pemilih Nah ini dalam pemutahan data pemilih Jadi yang sekarang Yang sudah kita lakukan ya Ini dari proses sudah jalan Kawan-kawan untuk pencocokan data pemilih Atau biar bahasa kerennya itu coklit ya Nah ini sudah Ini sudah berjalan selama dua minggu Sudah Nah jadi Dari tanggal 24 Juni Sampai terakhir nanti tanggal 24 Juli Pas 30 hari Kawan-kawan pantarlih Itu melakukan pencetokan data pemilih Di seluruh Indonesia Bukan hanya di Kabupaten Barito Talas aja Jadi titik beratnya itu Dimana kawan-kawan pantarlih pastinya ya Door to door Langsung datang ke warga Untuk memastikan Turunan data kita dari DPA 4 Dari KPU Itu ke Teman-teman pantarlih untuk mencocokkan Ini benar tidak ini Alamatnya disini benar tidak Itu yang mungkin agak Berat lah mungkin bagi teman-kawan-kawan pantarlih Tapi Alhamdulillah pasti lancar saja lah Kalau harus untuk progres Sudah Alhamdulillah Untuk di Barito Utara Untuk di Barito Utara Itu sudah kita 85% Itu sudah melakukan pencoklitan Selama 2 minggu ini 2 minggu berjalan Dan bahkan ada Satu kecematan Itu yang sudah 100% ini Selesai sudah Pak Pencoklitannya Bang Iya Itu Kalau menurut saya Kecematan paling banyak warganya Bukan sih Canda Kalau Kalau patah akhir Sampai kapan? Tanggal 24 Juli 24 Juli Itu nanti selesai mereka pencoklitan Nanti juga kawan-kawan PPS ya Nanti kan mereka melaporkan di PPS Nanti PPS juga Nanti akan mereka Mencek data-data Dari pantarlih ini Kalau misalkan Ada dari warga yang Tidak didaftar Itu bagaimana? Itu ada kita bahasanya Pemilih baru Bang Pemilih baru Nanti Kawan-kawan pantarlih di lapangan Dia akan ngecek nih Dia ngecek di lapangan Kan kita bisa menggunakan aplikasi Alhamdulillah Sudah di pemilu kemarin Sudah memakai Dan ini Namanya Coklit mobil Bang Bukan sereka Coklit mobil Nah Jadi kawan-kawan nanti Bisa ngecek nih Mudah sangat-sangat Makanya cepat nih Karena menggunakan aplikasi itu Mereka kan memang benar Membawa adaptar pemilih nih Dari kita Yang ternyata dari D4 Memang membawa Kalau di aplikasi itu Sama saja datanya Dengan yang Yang di adaptar pemilih Yang di aplikasi di Hantuan-kawan pantarlih itu Jadi mereka misalkan Dicek nanti Pak bisa minta tolong pak Bisa ngecek Ini cerita dari Dari Kipan tarlih Untuk mencocokkan data Misalkan seperti itu kan Kawan-kawan pantarlih itu datang Bisa minta tolong Minta Lihatkan kakaknya Nah Jadi mereka nanti ngecek pak Jadi di cek Di situ Dimasukin aja di aplikasi itu nanti Nomor Uniknya Unik yang bersangkutan kan Pemilih ini Dicek Oh ternyata Ini pemilih baru Tidak ada namanya ini muncul Sudah Kita bukakan Di pemilih baru Di aplikasi itu sudah Lebih mudah Nanti Tinggal kita foto KTP-nya Sudah itu masuk Jadi Datar pemilih baru Seperti itu Itu tadi yang di desa Yang ada yang selesai 100% Terus yang di kota ini Banyak Warga yang Sempat Sempat menelpon Sekarang kok beda Kenapa Yang Yang mencoklit ini Bukan Warga Artis tempat Orang lain Dan kita pun harus Didaftar ulang Ini gimana Itu satu Kedua lagi Yang Yang banyak muncul itu Yang sudah-sudah meninggal Muncul lagi Itu gimana Kalau yang terkait Yang warga Tadi Oh kok Bukan yang datang Bukan yang kemarin Lagi Itu kan berdasarkan Kalau sebelum Kita pengilu kemarin Ada 458 TPS Kalau sekarang kan Terjadi yang namanya Regrouping Pengurangan TPS Itu menjadi 262 Sekarang Sementara Saya belum bisa Mengatakan bahwa Ini benar 262 Nantinya Tapi ini kita bilang Sementara Setelah pancok litan Itu 262 Untuk Bapak TN Barito Utara Nah jadi Mungkin keluhan-keluhan Masyarakat Kenapa inginnya Bukan Karena Untuk di TPS itu Pak ya Di TPS itu Ada di PKPU 7 2024 Itu Kalau tidak salah Pasal 12 Kalau tidak itu Pasal 12 Itu ada Masalah target Masalah TPS Nah Masalah TPS ini kan Dia ada maksimal 600 pemilih Dalam satu TPS Jadi Kita mengikuti Instruksi itu Nah jadi Kalau yang Spilkada sekarang itu TPS itu Bisa terjadi Beberapa RT yang digabung Nah Makanya Kalau 600 itu Berarti bisa 3 RT Bisa Bisa Jadi bahkan Bisa 4 RT Pak Nah Nah mungkin itu Yang mungkin Keluhan masyarakat ya Ya Nah itu Jadi timbul kecurigaan Bahwa kami ini Tidak didaftar Ya Sebenarnya itu Terdaftar semua Aman Ya Terus gimana Kalau yang di desa Itu kan Satu TPS Tidak 600 Itu gimana Digabung atau bagaimana Kalau di desa itu Dia kan ada prinsip Tadi Pak Yang Pembentukan TPS Tadi Dia ada Di setiap Di setiap desa Maupun kelurahan Itu tidak Boleh Digabungkan Eh Dipisah Dipisah Pokoknya harus Misalkan satu desa Satu aja Satu Meskipun Seperti Genung Pure Tanjung Harapan Tanjung Harapan Itu kan Cuman ada Berapa Empat puluhan Yang Bisa Empat puluhan Empat puluhan Kekal Nanti ya Itu aja Sama di Jangkang Jangkang lama Atau kalau gak salah 109 Pemilih Pak Beri satu TPS aja Nah itu Seperti itu Ini lebih Lebih mudah Kalau di desa Nah itu Jadi Itu tadi Salah satunya itu Terus juga Mempermudah Salah satunya Mempermudah Pemilih KTPS Mungkin itu Mungkin salah satu Keluhan tadi kan Nah gunanya kita Tadi turun ke lepangan Supaya kita tahu nih Ternyata jaraknya ini jauh Nanti kan kita bisa Inilah Kita perbaiki lah Datanya Makanya Adanya Pencocokan data Pemilih kan Oleh karena datanya Masih belum Belum clear Belum rapi kan Dari atas Makanya kita pastikan Supaya bagus Terus yang ketiga Tadi Satu KK itu Tidak boleh Dipisah TPS Pak Oh ya Misalkan Ada empat Belum satu KK harus satu TPS Dan juga Yang terakhir Mungkin Dari geografisnya Jalannya Misalkan jauh Jaraknya Itu kan jadi Penentuan juga Tantangannya Mungkin bagi KPU Juga harus Banyak sosialisasi Karena Kalau di kota ini Dia beranggapan Kenapa Tidak di TPS Yang dulu Kan begitu Artinya Artinya Loko tambah jauh Kalau dia yang gencar Untuk mencari Kenapa saya Enggak ini Kemana saya memilih Kalau dia Pasif Enggak aktif Tidak terini Jadi kan Kalau sosialisasi itu Pak ya Ini yang mau kita lakukan Mbak Roya ya Jadi kita mau melakukan Sudah ini Yang pasti terutama Ini di Semua kecematan Kita akan kita Selenggarakan Terutama itu Nanti di Melayu dan Lanjas Yang di kota Yang banyak pemilihnya Itu kita laksanakan Langsung ini Kegiatan kita Kapayu langsung Tapi nanti Yang menyerangkan Kita PPK Nah tapi untuk Melayu dan Lanjas Melayu dan Lanjas Nanti tanggal 9 dan 10 ya Nah tanggal 9 dan 10 Itu nanti Ketua RT kita undang Nanti kita undang Ketua RT itu Nanti kita undang Nanti Itu kita sampaikan Terkait masalah tadi Keluhan masyarakat Itu apa Jadi supaya PNRT ini Supaya tahu Sebenarnya juga kan Kawan-kawan Pantarli Mungkin nih Sudah sampai RT juga nih Sebenarnya Sudah menyampaikan Bahwa kita Melalui mereka Sudah menyampaikan Sosialisasi Seperti itu Saya coba loncat deh Saya coba nyebrang Ke Mbak Roya Karena tadi Ada bicara Sosialisasi dan pendidikan Kebetulan Mbak Roya Yang membawahi Divisi itu Saya tertarik Begini Kami tidak Memegang data Yang Lengkap Tapi setahu saya Pemilih ini Banyak gen Milenial Milenialnya lah Gen Z Nah Mbak Roya Sebagai Orang yang bertanggung jawab Terhadap Divisi yang membawahi itu Bagaimana sih KPU Berita Utara Melakukan Sosialisasi Atau Pendidikan Terhadap Para pemilih Yang kita anggaplah Ini mereka mungkin Baru pertama kali Mengikuti Pemilu Atau apa Itu-itu yang Saya lanjut ke Apa yang ditanyakan oleh Haji Denny Tadi Oke Baik Terima kasih Untuk Divisi saya Itu kan Tidak hanya Sosialisasi Tapi Sosdikli Jadi Sosialisasi dan pendidikan Pemilih Terkhususnya tadi Untuk para pemilih Pemula Seperti yang disebutkan oleh Bang Melki Tadi Nah Untuk pemilih Pemula Kita bisa Nanti bekerja sama Ini kan karena Masih transisi Tahun ajaran baru Oh iya Masih libur Nah jadi insya Allah setelah masuk sekolah Di tanggal 15 Nah kita mulai bergerak nanti Ke sekolah-sekolah Biasanya kalau kayak pemilih kemarin Kita menjadi pembina upacara Kita ngambil kesempatan di apel senin Kita langsung jadi pembina upacaranya Langsung menyampaikan sosialisasi disitu Kalau untuk sosialisasinya Nah untuk dikelih sendiri Pendidikan pemilih Nanti kita akan tentukan tempat Nah ini dalam waktu dekat Kita akan kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan Nah nanti ada HMI Ada PMII Bahkan nanti juga dengan beberapa organisasi Ormas lainnya Yang bisa Organisasi pemudaan Yang bisa nanti mengakomodir Mengundang beberapa Narasumber juga Bukan hanya dari KPU saja Karena untuk pendidikan pemilih Kita nanti bisa juga bekerja sama dengan Kasbangpol Nah untuk Narasumber kita juga bisa mengundang Dari komisioner sebelumnya Untuk menjadi pemateri Tidak hanya dari KPU saja Kalau untuk pendidikan pemilih itu Bahkan dari akademisi juga Nanti akan kami libatkan juga Iya Arti dari semua segmen lah Iya betul Nah oke Baru ya terkaitan itu Saya bisa lanjut begini Bagaimana Hasil evaluasi Atau penilaian kita Dari pelaksanaan pilih kemarin Pelaksanaan pilih itu Khusus dengan Pemilih-pemilih Pemuda ini Tingkat partisipasi Seperti apa Yang Artinya data yang ada di KPU Apakah tingkat partisipasinya itu baik Atau hanya sedang-sedang saja Atau Kita anggap Masih kurang Sedangkan Mereka ini Kalau saya tidak salah Adalah jumlah pemilih terbanyak Saya pengen tahu tentang itu Baru ya Alhamdulillahnya Di tahun 2024 Pemilu kemarin Kita naik Daripada pemilu sebelumnya Nah kita ada di 78% Ya 78% Untuk partisipasi Tingkat pemilih Tingkat pemilihnya Itu naik Sekalatang pun kita naik Target dari RI Kita 82% Kita sekalatang itu 80% Dan kita Dan kita Barita Utara itu 78% Naik Untuk persentasi Partisipasi pemilihnya Semoga di Pilkada ini Juga lebih naik lagi Bila perlu Tembus 80% Ya Bahkan kalau bisa 90 Karena ini kan Pestanya kita Benar Apa lokalitasnya Kita menentukan Pemimpin daerah kita Sendirilah Oke Saya mungkin lanjut Mas Faisal Siap bang Itu TPS Kalau ini kan Pasti berkurang kan Berapa banyak itu Kalau yang Yang pilih kemarin Berapa Terus yang sekarang Ini jadi berapa Kalau disusul Oke Kalau Itu Kemarin kan Waktu Pemimpin Itu ada 458 458 TPS Sebenarnya Kalau sekarang Jadi 262 Kalau secara Persen Itu 43% Yang diperlukan Logikanya Kita hitung Kuantitatif saja Dari 600 Dari 300 Ke 600 Kita bagi 2 Seperti itu Cukup banyak Cukup banyak Tapi rata-rata Memang Rata-rata Di atas 40% Untuk kita Kalimantan Tengah Bahkan ada yang Di atas 50% Untuk pengurangan TPS Dan lebih efesien Pengawasan pun Lebih ini kan Artinya keamanan Apa Polisi Dan ini Jadi Berkurang Salah satu Lebih bisa terjaga Semua Lebih efektif Dan efesien Kalau tahap-tahap Yang misalnya Ini kan Cukup sudah berlangsung Terus Sekarang ini Yang mau dihadapi Ini apa Pengumuman bakal calon Atau apa Atau kapan Pendaftaran Oh Pendaftaran calon Kalau pendaftaran calon Itu dari tanggal 27 Agustus Sampai tanggal 29 Agustus ya Jadi dia hanya Waktu tiga hari Karena kan kita Ngikutin yang memang Mepet sekali Tahapan Pilih kandang kita Oleh serentak Tidak sama lah Seperti yang sebelumnya Untuk pilih kandang Betul kan Setelah itu Tualnya apa lagi Kampanye Kalau kempanye Belum Nanti selesai Selesai penetapan Setelah penetapan calon Itu baru kita Kampanye Kampanye Penetapan tanggal berapa Itu September Saya dengar September September 22 September Jadi baratnya itu Penetapan DPT Nanti itu kan Dari Timeline kita Dari KPW Itu dari tanggal 14 September Sampai tanggal 21 September Jadi beriringan nih Penetapan DPT Mungkin nanti Di Barita Utara Tanggal 21 September Tanggal 20 September Beriringan nih Penetapan DPT Iya Penetapan calon Juga Iya Gitu Terus dari yang Coklat itu tadi Ada yang Keluhan-keluhan dari Mereka di lapangan ini Keluhan-keluhan sih Alhamdulillah ya Kalau Keluhan-keluhan Cuma menanyakan masalah Aplikasi Aplikasi Teknis Sajalah Teknis di lapangan Saja Kalau yang lain-lainnya Ya aman-aman sajalah Saya rasa Itu verifikasinya Nanti dimana Selesai Selesai Coklat Terus nanti Dilaporkan ke PPS Nanti itu Kawan-kawan PPS Nanti akan merapikan data Jadi merapikan data Bahasanya itu apa ya Kalau ada yang tidak masuk Betul Jadi mereka itu Memastikan Memastikan data Itu kan sudah ada juga Timeline-nya kita Dari tanggal 25 Sampai tanggal 31 Bulannya 31 Nanti Untuk Penetapan DPS Tingkat PPS Nah itu dari tanggal 1 Sampai tanggal 3 Jaraknya Jadi Kita harus memastikan dulu kan Memastikan data ini Ada yang Belum masuk Ada yang meninggal Atau tidak Ya Mungkin setelah dia final Baru diumumkan dulu kan Disini Seperti itu kan Sebelum Betul Melihat Partisipasi warga Ada enggak Misalnya saya itu belum Iya Betul Yang kan sedang menunggu Dalam satu minggu ini Mereka merapikan Data lah Nanti mereka Melakukan pleno Nanti lanjut PPK juga Bertingkat Berjenjangan Sampai di KPU Kabupaten Kalau yang bertanggung jawab Terkait masalah Pilkada Ini penataman DPT Itu di KPU Kabupaten Saja Oke Sampai minum Oke Siap Tadi Nanti lanjut Nanti lanjut ke PPK Dan lanjut lagi ke Kabupaten Itu kalau di Kabupaten Kalau tidak salah Itu tanggal 11 Sampai tanggal 14 Nah selesai itu kita Penetapan Nanti itu ada Kita berpengumuman Jadi Daftar Pemilih Sementara ini Kita umumkan Di seluruh Barita Utara Di Keluruhan dan Desa Di 103 103 Keluruhan dan Desa Itu kita akan umumkan Nanti akan kita tempelkan Di 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 Mading-mading Di mana Di tempat-tempat Yang Strategis Jadi nanti masyarakat bisa Datang melihat Oh ini Nama saya masuk Tidak nih Oh nama ini Sesuai tidak Nah nanti mereka bisa Melaporkan langsung ke PPS Buat diperbaiki Ke tahap selanjutnya Yang namanya DPS HP Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Seperti itu Bang Iya Itu ya Ada lagi Terkait yang ditanya Anda Kalau tidak Alih topik sementara Bisa Artinya Rasul Kalau sudah yang Mas Pesan ini Udah Paling tidak semua Secara berjenjang Itu dia benar-benar KPU jalankan Secara berjenjang Hukumnya kita Secara berjenjang Ya Prinsipnya Jangan sampai ada Warga yang punya hak pilih Tapi akhirnya Gara-gara ketidakmengertian Dia Tidak terdaftar Dan dia tidak tahu Mekanisme kita Kita harapkan Kalau bisa 95% Partisipasi Karena ini Menyangkut Pemimpin kita Oke silahkan Mau tanya ini Kemarin Saya dengar Ada rapat pleno Dari KPO Untuk Apa namanya Pergantian Atau apa ya Pergantian calon terpilih Pergantian calon terpilih Anggota DPRD Barita Utara 2024-2029 Bisa mohon dijelaskan itu Oh iya Oh iya Kemarin ya Oke Itu Saya yang jelas Oke Ya itu Kemarin itu kan kita Tanggal 5 Juli Bang ya Kebetulan saya kan dari Jakarta Juga kemarin Langsung datang ya Jadi ada surat masuk Ternyata di 5 Juli 5 Juli itu hari apa ya 5 Juli 5 Juli Ya pentingnya 5 Juli lah Di 5 Juli itu ada surat masuk Jumat 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 ya Jumat 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 itu ada Masuk surat dari Partai PKB Dari Partai PKB Bahwa Ada surat Pengunduran diri Si calon Terpilih Nah itu pun surat langsung Dari PP ya Pemilih pesat PKB Langsung Nah jadi Wah ini akhirnya Di tanggal 5 Juli itu Kita langsung Koordinasi Kebetulan itu Kita ada 4 komisioner Kemarin kan di tanggal 5 Juli itu Raya baru datang juga Jadi kita langsung koordinasi Jadi kita rapatkan Kita berempat Kebetulan ada Pak Lutfi Depisi teknis Yang membidangi Ya tersebut kan Terus ada Depisi hukum Dan pengawasan juga Pak Remas dan saya kan Akhirnya Kita melakukan Klarifikasi Pagi datang Langsung surat Siang itu Kita langsung Klarifikasi Nah Pengennya sih Langsung Yang bersangkutan kan Waktu itu Yang datang Atas nama siapa itu Atas nama Haji Gogo Purman Jaya Nah Akhirnya Mereka Kawan-kawan dari Partai PKB Ini meminta Untuk daring Karena belah Tidak ada posisi Di Morat T.W Akhirnya kan kita Melakukan daring Dan itu kita Fasilitasi ya Kita fasilitasi Akhirnya kita melakukan Klarifikasi Terkait Menanyakan langsung Kepada yang bersangkutan Bahwa Apakah benar Bapak yakin Untuk mundur kan Menjadi yang Calon terpilih Akhirnya beliau memang Mengatakan Bapak memang benar-benar Yakin untuk Mundur Akhirnya Kita lakukan proses Di tanggal 6 Alhamdulillah Bu Ketua itu Sudah datang Akhirnya kita lengkap Berlima Kita di tanggal 6 itu Hari Sabtu itu Langsung pleno Terkir-terkir Tahapan banyak Memang ya Akhirnya kita melakukan Pleno Dan memutuskan juga Untuk perubahan SK Perubahan SK Jadi yang Yang nomor 3 Karena PKB kan Di depil 1 Itu kan ada Dua kursi Ada dua kursi Jadi yang nomor 3 Yang otomatis naik Sesuai aturannya Itu sudah kita tetapkan Dan di tanggal 7 Itu pun langsung cepat Nah mumpung kita berlima Ini lengkap Masih di Berdara Utara Karena kawan-kawan tadi Berangkat ke Palangkar Ada perjalanan dinas Ini kemarin itu Kita undang juga Di tanggal 7 itu Kita undang juga Peserta pemilu Peserta pemilu Pertai-pertai kan Peserta pemilu kita undang Terus pihak terkait Seperti saudara kita Bawaslu Itu juga datang Ketuanya langsung juga Terus dari Kesbangpol itu datang Dan dari pemerintah daerah Pun ada datang Nah jadi Akhirnya Kita menyampaikan Menyampaikan Hasil pleno kita ya Hasil pleno kita Di tanggal 6 itu Untuk menyampaikan Perubahan SK terkait Pengunduran diri Salah satu calon terpilih Nah itu seperti itu Dan hari ini Kawan-kawan juga Langsung mengantar berkas Nah ketua Dan dua anggotanya Langsung mengantar berkas Ke Palangkaraya Langsung ke provinsi Jadi kita ini geraknya cepat Supaya misalkan Di KPU ini kan Oleh tahapan pilkada Ini mepet Seperti itu Makanya harus cepat juga Mainnya Jadi Kemen-kemen Berangkat ke sana Sampai saat ini Masih ada satu itu aja Belum ada yang lagi Baru satu bang Karena dari Kabar-kabar yang berada Kemungkinan bisa ada lagi Yang mundur Untuk sekarang belum ada ya Belum baru satu yang pasti Kalau misalkan memang ada Kita pasti melakukan hal yang sama Dan pasti Ada surat masuk Dari partai ke KPU KPU ya Kalau sampai sekarang masih belum ada bang Yang kemudian PKB kemarin aja Berarti memang harus dari partai dulu ya Iya Betul Baru kita klarifikasi Semua persamputan Dinyatakan benar Lalu dilaksanakan Dan pleno oleh Sop Oke mungkin Waktu klarifikasi lengkap lah Termasuk Kandidat Pengganti calonnya Mengurus Betul Kita undang langsung Jadi supaya enak kan Beliau datang Waktu klarifikasi pun datang Waktu kita di penyampaian Di tanggal tujuh itu pun Mereka Datang ya Misalkan kita L-O-nya Nah Oke Kalau lainnya gini lah Mungkin Mas Faisal Dan Mbak Roya Tau Pilek Tingkat Tekanannya segini Pilkada ini kira-kira lain kan Lebih Nah Ini gimana Karena Pilkada ini kan nyata Ini lokalitas lah Artinya Kita di Berita Utara Kompetisi ini terjadi Di Berita Utara Nah Menyikapi itu nanti Selain yang sudah Dijelaskan ke kami tadi Kira-kira Langkah-langkah apa Lainnya yang Akan Atau sudah KPU lakukan Sehingga Pilkada kita nanti ini Dia berjalannya Berjalannya baik Tidak sampai Menimbulkan Macam-macam masalah Yang juga Itu kan akan merugikan Kita semua Nah kira-kira Untuk KPU Karena saya yakin Semua komisioner Pasti Punya pengetahuan Atau sudah diberi Bimbingan yang cukup Tentang bagaimana Pelaksanaan Pilkada Karena kita gak mau Ujungnya terjadi Kericuan Atau apa Itu yang mungkin Bisa juga Dibagikan dengan kami Disini Silahkan Baru ya dulu Yang perempuan Jadi untuk menjaga Kondisivitas Tentunya KPU tidak bisa sendiri KPU bisa menggandeng Tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh adat Bahkan pemerintah daerah juga Nah Juga Nantinya Kita bisa Melakukan sosialisasi juga Supaya Kesadaran masyarakat Untuk memilih Untuk tidak Terjadi apa Intervensi dari ASN TNI Polri Nah itu kita sosialisasikan Kita gaungkan Bahwa Pemilu kita harus damai Memilih sesuai dengan hati nurani Pemilih yang kita Apa Pemimpin yang akan kita Pilih ini Harus benar-benar yang bisa Amanah Berintegritas Karena ada istilah kan Pemilih yang cerdas Memilih Pemimpin yang berkualitas Iya Nah gitu Ya kalau begitu Udah Udah cukup Ini kan Artinya Kesiapan KPU Untuk melaksanakan Mendelar Di pada 2024 ini Kalau kita mau tanya Kalau Masalah Anggaran dananya Kita tuh Dari mana Apa APBD Atau Dari APBN Untuk anggaran Dana Pemilihan Atau perkada ini Kita mendapatkan Dana hibah Dari Pemimpin Barito Utara Dari APBD Namun itu kan Memang benar APBD Tapi dicatat sebagai APBN di KPURI Karena dicatatkan saja Tapi untuk penggunaan Anggarannya itu Diserahkan penuh Pada KPUD Berapa anggarannya Untuk yang Kita kemarin menerima 28 miliar 28 miliar 28 koma Berapa Itu yang HPD lah NPHD 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 lah Yang sudah ditandatangkan Jadi Berarti soal Anggaran juga Kita clear lah Arti ini ibarat Pemerintah Pemerintah Daerah Men-support sekali Terima kasih Berterima kasih Dan bersyukur Untuk pemerintah Daerah Barito Utara Ini sangat Men-support Tidak hanya Dari kepala daerah Bahkan dari Instansi-instansi Dari dinas-dinas Ususnya disini Saya sampaikan Terima kasih juga Kepada Kominpo Biasanya Kominpo Selalu men-support Kami juga Setiap ada Acara kami Mereka meliput Mereka Membantulah Semuanya Bahkan untuk penayangan Pendingan Pediotron Bahkan Baliho juga Dan Alhamdulillah Di Barito Utara Untuk Baliho itu Dari Kominpo Fasilitasinya gratis Jadi kita hanya Iya Makanya kami sangat Terima kasih sekali Apa ya Sinergitas kami Dengan Kominpo juga Iya Sangat bagus Mereka Kalau kita bersurat Tinggal bersurat aja Akan disetujui langsung Nah itu Saya bersyukur sekali Untuk di Barito Utara itu Sinergitas kita Dengan pemerintah Daerah Dengan cash bank pol juga Satpol PB juga Karena nanti Kalau untuk Satpol PB ini Juga untuk Sampai ke hari Pemungutan suara Nanti Mereka kan Yang mensupport Untuk ini Pengamanan TPS Pengamanan TPS Nanti disupport oleh Satpol PB Tapi mungkin Lupa baru ya Saya yakin Dengan TNI Polri pun sama ya Artinya Hubungan sinerginya Ini Sangat baik Pokoknya Di Barito Utara ini Insya Allah Menusip Pokoknya Mensupport segala Pemerintah Daerahnya Dan kita punya Kewajiban sih Saya rasa media Menjaga pemilu ini Pemilu ini Bisa berbuka Kembali lagi Tidak Itu tadi Jadinya kita juga Minta tolong juga Kemedia Sambil Mengalukan Terkait Pelaksanaan Coklit Bisa paham Dan mengerti Bahwa Inilah Tahapan-tahapan Yang dilakukan oleh KPO Kami terima kasih Kembali kepada Dua narasumber kami Yang telah hadir disini Dan Kita akan Bertemu lagi Di podcast berikutnya Dengan narasumber-narasumber Yang lebih menarik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum